Intro Samarinda merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Timur Indonesia serta kota dengan penduduk terbesar di seluruh Pulau Kalimantan. Samarinda memiliki wilayah seluas 783 km persegi dengan kondisi geografis daerah berbukit dan ketinggian bervariasi dari 10 sampai 200 meter dari permukaan laut. Kota Samarinda dibelah oleh Sungai Mahakam dan menjadi gerbang menuju pedalaman Kalimantan Timur melalui jalur sungai, darat, maupun udara. Samarinda terkenal dengan perkembangannya yang ekspansif seperti Pelabuhan Samarinda dan Pelabuhan Palaran yang keduanya merupakan pelabuhan tersibuk se-Kalimantan Timur. Samarinda yang dikenal sebagai kota seperti saat ini dulunya adalah salah satu wilayah Kesultanan Putai Kartanegara Imartadipura. Tradisi lisan penduduk Samarinda menyebutkan asal usul nama Samarinda berasal dari kata Samaranda dari bahasa banjar yang dilatar belakangi oleh posisi Samarandanya permukaan Sungai Mahakam dengan pesisir daratan kota yang membentenginya. Tempo dulu, setiap kali air sungai pasang, kawasan tepian kota selalu menggelam. Selanjutnya, tepian Mahakam mengalami pengurukan atau penimbunan berkali-kali hingga kini bertambah 2 meter dari ketinggian semula. Lama-kelamaan nama tersebut berkembang menjadi sebuah lafal yang melodius yaitu Samarinda. Kota Samarinda dihuni berbagai macam suku. Di antaranya, suku bangsa terbesar adalah Jawa, Isusul Banjar, Bugis, Putai, dan Butang. Kemudian ada juga suku bangsa lainnya yaitu Dayak, Toraja, Minahasa, Batak, Tionghoa, Sunda, Nias, Madura, Makassar, Minangkabau, dan lain-lain. Masyarakat kota Samarinda memeluk berbagai macam agama, di antaranya agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Komujo. Kota Samarinda memiliki sejumlah destinasi wisata religi yang dapat memberikan rasa tenang kepada para wisatawan. Di antaranya adalah Masjid Islamik Center Samarinda. Masjid Islamik Center Samarinda merupakan ikon syiar Islam kebanggaan masyarakat Samarinda. Masjid megah ini memiliki bentuk kubah yang mengadopsi dari model kubah Masjid Hagia Sophia di Istanbul, Turki. Masjid ini juga dilengkapi dengan menara yang terinspirasi oleh menara Masjid Labawi, Madinah. Terdapat gerbang yang tinggi seperti bangunan kuno Eropa, yang membuat layak jika masjid ini mendapat gelar sebagai salah satu masjid terindah di Indonesia. Masjid Sirotol Mustakir adalah masjid tertua di kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Keberadaan masjid yang dibangun pada tahun 1881 ini pernah menjadi pemenang kedua dalam festival masjid-masjid bersejarah di Indonesia pada tahun 2003. Tak hanya itu, masjid ini juga termasuk cagar budaya yang dilindungi Undang-Undang No. 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya. Hingga saat ini, arsitektur masjid yang selesai dibangun tahun 1891 ini tidak ada yang berubah. Bahkan, masjid bersejarah kedua terbaik di Indonesia itu menjadi lokasi yang sakral bagi masyarakat setempat. Nah, selain usaha religi, ternyata kota Samarinda juga menawarkan berbagai macam wisata yang menarik dan mempesona. Salah satunya adalah Kampung Tenun Samarinda. Merupakan salah satu kampung budaya penghasil kain tenun ciri khas kota Samarinda. Terletak di Kecamatan Samarinda seberang, tepatnya di Kampung Baka dan Kampung Masjid. Kamu bisa mengunjungi kampung ini dan melihat bagaimana proses pembuatan kain tenun yang menjadi warisan budaya Indonesia. Desa Budaya Pampang Desa Budaya Pampang juga termasuk salah satu wisata budaya Samarinda yang tidak boleh dilewatkan. Di sini, kamu bisa mempelajari sejarah dari budaya Dayak yang unik. Mulai dari ukiran-ukiran khas yang terdapat pada rumah adat suku Dayak atau mencoba memakai pakaian adat suku Dayak untuk berfoto. Selain itu, kamu juga bisa melihat pertunjukan seni tarian yang sering dikelar oleh masyarakat setempat. Di sini, kamu juga akan melihat seluruh warga setempat mengenakan pakaian adat yang khas dan unik. Tepian Sungai Mahakam Merupakan salah satu destinasi populer dan favorit bagi wisatawan. Di sini, kamu bisa menikmati luasnya pemandangan Sungai Mahakam yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Terlebih lagi ketika kamu mengunjunginya di malam hari. Keindahan Sungai Mahakam terlihat beda, namun tetap menarik untuk dinikmati. Pulau Beras Basah Merupakan salah satu destinasi wisata Samarinda yang memiliki pemandangan tak kalah menarik. Di sini, kamu bisa menikmati panorama alam indah dan jernihnya air laut di tepian pantai. Selain itu, kamu juga bisa menghabiskan waktu untuk berenang maupun bermain di pasir putih bersama anak-anak maupun teman-teman. Beberapa fasilitas juga disediakan untuk menjelajahi keindahan bawah laut di pulau ini. Sekian dulu pembahasan mengenai historis atau sejarah sampai keberagaman etnis, suku, agama, dan budaya, serta wisata populer yang ada di kota ini. Pada video selanjutnya, kita akan membahas mengenai kuliner yang ada di kota ini. Terima kasih telah menonton!